Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh review kedua nih pisau udang tadi sih panjang 23 dan 24,5 cm 123,5 cm nah ini original tarisi pisau udang kenapa disebut pisau udang karena bentuknya mirip udang ya tuh kalau bahasa sunnya pisau hurang-peso hurang ini bajaper spoli kayu kiarang atau kayu johar ini kombinasi ppc kalau dulu pakai tulang kalau sekarang pakai ppc atau paralon ya karena tulang agak susah juga nah ini original tarisi udah saya minyakin ya takut karat bajaper awan karat ini satin polis atau polis satin panjang dua berapa ini 23 apa berapa 24,5 nah mulus pokoknya tuh oh pelem ini original tarisi makanya kalau mau golok tarisi silahkan mau tanya-tanya tentang seputar golok tarisi boleh saya jelasin sampai detail modali keluarga babak para keturunan almarhum babak cenglim boleh pandai-pandai sekitar tarisi boleh di luar tarisi pun boleh hayo kita sama-sama belajar ini ini yang satu lagi sama model beda panjang doang hingga ini yang 23,5 cm ini agak pendek dia ya udah saya minyakin putih gak karat tebal sekitar lima milik tapi enteng ini udah mulus udah enak ini buat sembelih sapi kecil masuk kambing masuk sembelih ayam masuk sembelih biyawak jauh biyawak masuk lagi sembelih buaya darat Oh mantap dah bisa udang hasta risiko 250 ribuan aja murah meriah dua piece ada tiga piece lagi belum beres ya Yes sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh